Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Ferry Kusuma mendorong pemerintahan Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat yang tak kunjung terselesaikan. Hal tersebut diutarakan Ferry Kusuma selaku Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Ferry menilai pemerintahan Jokowi perlu memperhatikan untuk mengungkap kasus pelanggaran ham berat pada masa lampau. Ferry beranggapan Jokowi sebagai Kepala Negara punya otoritas tinggi untuk merubah keadaan bangsa dari kondisi yang makin memprihatinkan ke kondisi yang lebih baik. Pak Jokowi ini harus memahami sebagai Kepala Negara, dia punya otoritas tinggi untuk merubah keadaan bangsa kita ini dari kondisi yang makin memprihatinkannya ke kondisi yang lebih baik. Pak Jokowi bilang kita masih terjebak dalam jebakan-jebakan masa lalu yang tidak ada inovasi-inovasinya. Kan kira-kira begitu kemarin isi pidato. Nah salah satu ujian atau salah satu indikator untuk memukur pernyataan Pak Jokowi itu dalam pidatonya agar kita tidak terjebak dalam persoalan-persoalan. Maka selesaikan persoalan pelanggaran ham berat masa lalu. Hapus hukuman mati yang tadi dijelaskan oleh Danu. Kemudian soal kebebasan berkeyakinan beragama dan kebebasan ekspres yang tadi disebutkan oleh Rifani dan juga praktik-praktik penyiksaan yang terus masih terjadi hari ini. Ia berpendapat jika presiden mampu menyelesaikan kasus pelanggaran ham di masa lalu, maka hal tersebut dapat menjadi indikator penting dalam sejauh mana komitmen politik seorang presiden dalam penyelesaian kasus terkait yang selama ini didorong keluarga korban untuk segera diberikan kepastian keadilan serta ditutaskan. Kohar Arizki, Icubranski memberitakan dari Jakarta.